oke kali ini kita bakal nge-review sepatu sepatu yang legend banget lah mereknya pasti terutama yang hasilnya pasti udah tau ini merek sepatu ini ini merek sepatu kita bakal nge-review sepatu ini nah begitu selesai nah oke jadi sepatu ini nih eh sepatu yang di jaman itu terkenal banget karena film pemain itu Andi Lau nah dia full pakai ini semua nih pakai merek nangkai dari dari gloves sepatu sampai ke wear pakai pakai ini untuk nangkai ini tipenya itu lima tipenya itu w5169 Hai nah di Jepang sendiri harganya itu kisaran 7.000 yen sampai 15.000 yen atau sekitar ya 700.000 sampai satu juta lift satu juta tujuh ratusan rupiah dan di Indonesia tersendiri sendiripun di Indonesia di Indonesia sendiripun sama harganya sekitaran harganya sekitaran 600-1 juta lah satu juta ke atas sedikit gitu tergantung tipe sama model sepatunya sendiri karena livery nangkai ini pun banyak yang bagus-bagus gitu cuma sayangnya itu nangkai ini saya itu kecil-kecil nggak ada yang gede jadi saya saya mentoknya juga kadang di 25 doang dan ini 25 25 setengah nih saya nggak ada yang gede-gede jadi jadi untuk kaki yang kecil-kecil dan lingkar ini pun kecil banget nih lingkar kaki ini jadi untuk kaki yang agak gede di kita nggak bakal muat harus bener-bener kurus yang pakai ini nah ini untuk pakaiannya sendiripun simpel banget ya kayak cuma ini buat ngelop slatingnya nih udah tinggal dibuka dipas masukin kaki lo sudah kelar pakai lagi makin udah tutup udah gitu doang sesimpel itu sih enggak se bukan ribet sih enggak sebanyak cekrekannya kayak sepatu-sepatu modern gitu cuma kayak kayak boots biasa aja udah dan ini full kulit ya kulitnya juga bagus sih awet gua nggak tahu nih kulit apa ya kayak kulit rusak kulitnya awet banget nah ini kalau kulit asli juga kayak gini ini bukan kotor ya tapi berjamur nah ini juga masih bagus untuk sepatu di kisaran tahun umurnya udah 20 atau 15 tahun masih bagus lah Oh iya nih untuk bawahnya detail bawahnya Masih ada tulisan langkah Masih ada size-nya sih bagus banget Hai udah gitu sih review simple nggak ada yang bisa dilihat banyak juga dari sepatu ini udah gitu aja melikum udah segitu aja nih untuk vlog selanjutnya karena sempet lama ya kita nggak ngapa-ngapain ya nggak nge-vlog apa-apa karena lagi sibuk juga nih lagi buka usaha nih hasirya ride workshop untuk cat-cat anak-anak hasir atau anak-anak motor lain juga bisa disini yang pasti harganya murah dan kualitasnya juga bagus karbon-karbon karbon karbon-karbon juga bisa karbon kepler nanti kita bakal nge-review ini nih kita belum nge-review akobox juga janji-janjinya doang tapi belum terlaksana kan karena ya ada kerjaan lain lah yang perlu difokusin nanti kita bakal nge-review ini